We are the brave, we are the bold, we can be anything, 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 we are the light, we light the dark Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan iNinJess Seperti biasa, iNinJess bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui Berbagi pengalaman dari apa yang kami alami Oke jika konten ini sekira ada manfaatnya silahkan ambil dan terapkan Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan Oke konten sekarang ini sebagai berikut Baik, dalam kolonten kali ini kita membahas perihal selenoid Yang dimana waktu itu selenoid kami pasang untuk mengatasi permasalahan Sementara sebelum kebocoran diinstalasi itu terketemukan atau ditemukan Maka kami mempergunakan selenoid ini Sekarang berhubung selenoid kebocorannya sudah diketemukan Ya otomatis selenoid ini tidak digunakan lagi, tidak diperlukan lagi Jadi dulu memang waktu itu permasalahannya instalasi bocor pompa pendorong selalu hidup terus Maka dibantu dengan mempergunakan selenoid dulu Sebelum kebocoran tersebut ketemu atau semakin deras kebocorannya Karena kebocoran tersebut berada di bawah lantai Kalau sebelum kebocoran tersebut diketemukan Mau tidak mau kita pergunakan palep otomatik yang disebut selenoid ini Yang dikendalikan oleh arus listrik Ini seperti ini waktu kami memasangkan Di jalur instalasi ada dua jalur atas dan bawah Pas kebetulan yang bawah yang mengalami kebocoran diinstalasi Sehingga pompa pendorong terus-terusan menyala Dalam pengertian penyala ya ada jeda sih gitu Tidak air tidak digunakan tidak mati total Otomatis ada yang bocor Nah sekarang nih kebocorannya sudah diketemukan Sudah diperbaiki ya otomatis selenoid ini kita lepas Kita lepas saja karena sudah tidak diperlukan lagi Nah ini hasilnya ya selenoid sudah kami lepas Dan instalasi dikembalikan kesemula tanpa mempergunakan selenoid tersebut Jadi sekarang Alhamdulillah pompa pendorong sudah tidak cetak-cetek lagi Sudah tidak hidup lagi walaupun tidak ada yang mempergunakan Yang sebelumnya tanpa ada yang mempergunakan juga pompa tersebut Jedanya terlalu dekat untuk hidup Jadi dianggap pompa tersebut tidak ada yang mempergunakan Tetapi selalu hidup Kalau sekarang tanpa ada yang mempergunakan pompa pendorong berhenti total Setelah kebocoran tersebut ketemu dan diperbaiki Oke kita lanjut ke perihal ini selenoidnya sudah kami lepas Ini barangnya disini ada arah panahnya Waktu pemasangan jangan sampai kebalik Sudah dikasih tanda dari pihak pabrik juga Jadi air yang masuk itu tentu kita mengikuti arah panah atau mengikuti kabel inilah Yang ada kabel power ini untuk masuknya Ini untuk area keluarnya nih ya lubang keluarnya untuk ke distribusi seperti ini Nah sementara ini air untuk yang masuknya dari instalasi atau dari pompa pendorong atau dari water torrent Ini air masuknya ke sini gitu ya Jadi jangan sampai kebalik gitu ya Nah sementara ini keluarnya gitu ini siswa panah Petunjuk panah ya Oke sekarang Dan ada yang bertanya Berapa watt sih daya yang dibutuhkan untuk selenoid ini Emang kami sih selama ini tidak pernah memperhatikan gitu ya Karena yang penting bisa mengatasi permasalahan gitu aja Masalah listriknya tidak pernah memperhatikan Saya pikir disini ada tulisan 2W itu dikirain saya 2W Ternyata ini tipenya atau modelnya gitu ya Nah pihak pabrik juga sayangnya disini tidak menyantumkan berapa si daya yang dikonsumsi oleh dinamo tersebut gitu Tidak ada watt, tidak ada ampere, hanya tipe dan ya model aja gitu ya Dengan petunjuk bahwa ini tuh voltasinya 220V Karena ada juga yang arus DC Kalau ini kan arus AC gitu ya Oke sekarang kita uji berapa sih daya yang dibutuhkan untuk kuil dinamonya gitu ya Kita ukur dengan tang amper untuk memastikan kapasitas listrik yang dikonsumsinya gitu ya Nah disini kita akan melakukan uji coba Silahkan simak ya Bagi Anda yang menginginkan, ingin tahu bahwa berapa watt daya listrik yang dikonsumsi pakai selenoid ini Kita mempergunakan tang amper ya Oke kita kasih arus listrik dulu Ini kita kasih arus listriknya kita jepit dulu kedua kabel ini Lalu kita pasangkan ini tang ampernya Nanti kalau sudah stabil kita kunci aja Supaya ya maksudnya kunci tang ampernya Oke kita kasih arus listrik Nah ini untuk setar awal ya Emang kelihatannya menunjukkan ampernya 0,018 Tapi begitu kelamaan ini turun Jadi nanti kita bisa menyimpulkan kesetabilannya di berapa Ini saya rasa stabilnya maksimalnya kurang lebih 0,10 0,10 Nah turun lagi 0,9 Oke kita kunci ya Kita kunci di berapa nih Nah minimalnya 0,08 amper Maksimalnya begitu naik juga 0,10 Baik sekarang sudah jelas ya Itu selenoid itu mengkonsumsi listriknya Paling tidak dia itu 0,08 minimalnya ya Kurang lebih sekitar 17,6 watt Atau maksimalnya kurang lebih 0,10 amper Atau sekitar 22 watt Walaupun pihak pabrik tidak mencantumkan itu konsumsi listriknya Berapa amper Berapa watt Yang tertera di unitnya itu tidak ada Apalagi pihak penjualnya Tidak tahu Berapa daya yang diperlukannya Sekarang Anda sudah mengetahuinya ya Baik itu saja yang bisa kami sampaikan Semoga sedikitnya ada manfaatnya Kami ucapkan banyak terima kasih Bagi Anda yang telah men-support channel kami Semoga kita semua Yang Anda kita semua selalu diberikan kesehatan Dimudahkan berbagai macam urusan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ainin jes Terima kasih ya guys Jangan lupa like, komen, dan tak like Sabar loncengnya Loncengnya Lati-lati Dadah 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 Dadah